Rumah dengan fasilitas kolam renang itu sudah biasa. Tetapi ini rumah dengan fasilitas pantai yang tercantik dan terkeren yang ada di Semarang itu yang luar biasa dan belum ada di Semarang ini. Ini sekarang saya berada di kawasan POJ di kawasan yang dengan fasilitas ada pantai. Pantainya bukan sekedar pantai biasa tapi pantai tercantik dan terkeren yang ada di Semarang. Saya akan mereview satu rumah seperti apa rumahnya ikutin saya. Sahabat-sahabat property sebelum saya tunjukkan rumahnya, saya mau jelaskan mengenai kawasan POJ City ini. Kawasan ini berada di luas 300 hektare besar sekali dan mempunyai kelebihan yang utama dan penting yang tidak ada di perumahan yang ada di Semarang yaitu pantai yang tercantik dan terkeren yang ada di Semarang ini. Nah kita bisa lihat ya seperti apa kerennya POJ ini akan jadi kota mandiri karena di sini ada universitas, ada sekolah, rumah sakit, ada mall, ada central park, juga ada resto dan banyak lagi yang ada di sini. Nah sekarang ini BINUS sudah ada dari TK, SD, SMP, SMA maupun sampai universitas sudah buka di sini. Keren sekali. Sekarang kita berada di klaster E-Visa, klaster mewah yang ada di POJ City. Di sini ada tiga tipe, tipe 8, 9 dan 10. Saya akan review satu rumah yang dengan tipe 8. Nah kelebihan rumah ini adalah sudah ada one gate system, ada kamera, ada CCTV 24 jam. Jadi aman, nyaman dan banyak penghijauan yang ada di sini. Kita akan lihat rumahnya seperti apa. Oke sekarang saya sudah berada di tipe 8. Di sini ada tiga tipe, tipe 8, tipe 9 dan tipe 10. Kita akan review dulu yang tipe 8 ya. Lihat ini adalah lebar 8 x 18 karena luas tanahnya 144. Keren rumahnya, modern dan sudah free canopy di dalamnya. Ya di sini ada satu karpot untuk satu mobil ya. Kemudian sudah free canopy dan di sebelah kirinya ada taman. Kita mau masuk rumahnya sekeren apa ya. Sebelum masuk, saya mau tunjukkan ke sahabat eser property. Di sebelah kanan ini ada akses ke ART, ruang service room ya. Oke. Masuk. Nah, dari teras depan, kita ini ada ruangan foyer yang ada di sini. Ada pintu, pintu sorong ya, pintu geser. Ini akses bisa ke samping, ke ART, ke ruang service area. Juga dari depan juga ada pintunya juga. Oke, kita akan lanjut ke kamar tidur. Yang pertama di lantai satu karena rumah ini ada dua lantai. Ya, kita mau lihat. Nah, ini adalah kamar tidur di lantai satu. Sebelah sini ada jendela besar. Dan ini untuk rumah contoh ini sudah di setting kamar tidurnya dengan lemari full sampai di atas. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Sebelah kamar tidur ini adalah kamar mandi yang keluar. Kamar mandi ini ada sirkulasi udaranya sudah. Dan ada pencahayaannya juga. Kemudian di sebelah sini ya, dikasih untuk wastafel. Oke, lanjut. Sahabatnya seperti ini, sebelum kita naik ke lantai dua. Di sini ada pemanfaatan ruang. Ini adalah gudang. Karena dimanfaatkan untuk gudang akses ke lantai duanya. Nah, ini ruangan keluarga yang luas sekali. Sebelah kanan saya ini adalah ruang keluarga. Dan sebelah kirinya itu untuk ruang makan. Ada juga ini jendela besar. Karena di belakang sini untuk sirkulasi udara dan pencahayaan ada ruang terbuka. Kita mau lanjutkan ke ruang service area ya. Nih, aksesnya ke sini juga ada. Nah, di sini adalah untuk dapur. Ini sudah dipasang untuk lemari atas dan lemari bawahnya. Ini opsional sesuai dengan sahabat asap property. Mau disetting seperti apa. Sebelah kanan sini ada kamar mandi untuk ART. Dan kemudian di sebelah sini ada kamar tidur untuk ART. Sahabat asap property sebelum kita naik ke lantai dua. Saya mau tunjukkan bahwa di bawah tangga ini bisa ditutup dengan lemari. Bisa dimanfaatkan untuk menyimpan barang ya. Oke. Lantai, kita ke lantai dua. Ini lantainya itu sudah dilapisin dengan kayu ya. Oke, lanjut ya. Naik ke lantai dua. Saya sekarang sudah berada di lantai dua. Di tipe yang delapan ini. Yang menarik adalah kedua kamar. Ini di atas, ini ada dua kamar. Kedua kamar, masing-masing ada kamar mandi dalamnya. Kita mau lihat ya kamarnya seperti apa. Nah, ini kamar tidur. Sudah ada kamar mandi dalam. Sebelah sini kamar mandi dalamnya. Sudah ada untuk sirkulasi udara. Ada wastafelnya juga ya. Nah, kita lihat ya kamarnya ya. Nyaman sekali kamarnya. Ini ada balkon. Sebelah sini ada balkon. Ya, dan sebelah sini ada jendela. Sekarang kita akan menuju ke kamar tidur yang satunya. Sebelum ke kamar tidur yang satunya, di sini saya mau tunjukkan ada ruangan untuk jemur-jemur di lantai dua. Kita lanjut ke kamar tidur utama yang di lantai dua. Nah, ini adalah kamar tidur utama. Ukurannya 6,5 x 4 meter. Ya. Ini ada jendela besar. Jadi, cahaya masuk. Pentahayaannya oke. Sirkulasi udara pun juga bagus. Di sebelah sini ada kamar mandi dalam. Kemudian di kamar mandi dalam pun juga ada jendela. Sehingga pencahayaannya masuk. Sirkulasi udaranya pun bagus. Kalau yang sebelah sini dibikin untuk walk-in closet. Ya. Oke, ini kamarnya besar ya. Yang satu itu juga ada kamar mandi dalam juga. Ya. Jadi, dua kamar tidur yang ada di lantai dua. Semua kamarnya ada kamar mandi dalam. Oke. Lanjut. Sampai-sampai seperti saya sudah selesai mereview rumah di Ibisa dengan lebar 8. Luas tanah 144. Luas bangunan 152 meter persegi. Karena ini adalah rumah dua lantai. Nah, kamar tidurnya ada tiga plus satu kamar mandi dalamnya. Tadi ada dua. Dan kamar mandi luar ada satu plus satu kamar mandi pembantu. Ya. Gudang juga ada satu. Sahabat Esopoverty jika ingin info lebih lanjut mengenai rumah di POJ ini bisa hubungi saya, Elsa di 08522 567 6801. Terima kasih sahabat Esopoverty yang sudah like, sudah subscribe, maupun membunyikan lonceng notifikasinya. Thank you and God bless you. Terima kasih sahabat Esopoverty. Terima kasih sahabat Esopoverty.